Hasil Real Madrid vs Barcelona di final Piala Super Spanyol 2024 Los Blancos julukan Real Madrid sukses menyebut gelar juara Piala Super Spanyol 2024 usai menang telak 4-1 Duel Real Madrid vs Barcelona digelar di Al-Awa Park at King Saudi Universiti Riyad Arab Saudi Senin 15 Januari 2024 ini hari waktu Indonesia Barat Vinicius Junior tampil paling gacor dalam laga ini karena sukses mencetak hat-trick alias 3 gol Real Madrid memulai laga dengan begitu apik, pertandingan baru berjalan 7 menit mereka sudah berhasil menjebol gawang Barcelona Gol perdana Madrid dicetak oleh Vinicius Junior, pergerakan cepat Vinicius usai mendapat umpan dari Jude Bellingham Gagal dihentikan oleh keeper Barcelona Inaki Pena Vinicius pun dengan nyaman mencetak gol Madrid unggul 1-0 Selang 3 menit kemudian, Madrid berhasil mengganakan keunggulannya Lagi-lagi, Vinicius yang mencatatkan namanya di pepan skor usai sukses membangun kerja sama apik Dengan Rodigo Gues, Madrid unggul 2-0 Barcelona langsung bereaksi pada menit ke-12, Lewandowski mendapat peluang emas Sayangnya, tendangannya masih melambung di atas mister gawang Setelah itu, Barcelona akhirnya bisa memperkecil ketertinggalannya Pada menit ke-33, tendangan keras Lewandowski membuat bola bersarang tepat ke gawang Madrid yang dikawal Andri Lunin Skor berubah menjadi 1-2 Jelang akhir laga, petaka datang ke kubu Barcelona Madrid mendapat hadiah penalti karena Vinicius dijatuhkan Ronaldo Araujo di kotak penalti Vinicius yang maju sebagai Algojo pun sukses menjalankan perannya dengan baik Madrid unggul 3-1, skor ini tak berubah hingga akhir bebak pertama Di babak kedua, duel berjalan semakin sengit Barcelona yang berusaha mengejar ketertinggalannya terus menemukan kebuntuan Pada menit ke-61, pelatih Barcelona Sapir Hernandez pun melakukan sejumlah perubahan pemain guna memberi kesegaran di skuadnya Dia memasukkan Joao Felix, Lamilia Mahal, dan Fermin Tetapi alih-alih tampil lebih gacor, Barcelona malah kebebolaan lagi Pada menit ke-64, Rodrigo menambah keunggulan Madrid, skor berubah menjadi 4-1 Kala tengah fokus mengejar ketertinggalan, Barcelona malah mendapat petaka Mereka terpaksa bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-71 Karena wasit memberi arah ujung kartu kuning kedua usai melanggar Vinicius Unggul jumlah pemain Madrid makin leluasa menyerang Tetapi di sisa waktu pertandingan di babak kedua, mereka tak bisa menambah keunggulannya Skor 4-1 untuk kemenangan Madrid pun terjaga hingga akhir laga